Intro Universitas Semarang menjadi pionir dalam penyelenggaraan gelaran konferensi internasional Di tahun ini, USM menyelenggarakan kurang lebih 3 konferensi internasional Gelaran The First International Conference on Social Environment Diversity Sukses di gelar Universitas Semarang Konferensi internasional ICOSEN 2024 di gelar secara luring itu diikuti 109 peserta yang berasal dari 4 negara Yakni Indonesia, Jerman, India, dan Uzbekistan Dalam penyelenggaranya, ICOSEN 2024 turut mengangkat sejumlah isu sosial dan lingkungan Dengan mengusung tema New Predem of Diversity and Sustainability in Social and Community Ketua Panitia Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHMHU mengatakan ICOSEN merupakan komitmen USM mendorong dialog isu keragaman sosial dan lingkungan ICOSEN itu adalah international conference yang kolaborasi dari Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ekonomi Di mana ketiga fakultas ini mengambil tema bagaimana kita meningkatkan sosial lingkungan yang terjadi di dalam masyarakat Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang ini terjadi berbagai macam permasalahan-permasalahan lingkungan sosial yang ada di dunia ini Nah kami ICOSEN yang pertama ini terdiri dari International Conference dari tiga benua Yaitu dari Eropa, dari Asia, dan dari Afrika ICOSEN selanjutnya akan ada di tahun depan Semoga peserta bertambah banyak Yang mana pada ICOSEN yang pertama ini ada 109 paper yang dipresentasikan dari berbagai macam perguruan tinggi Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Sebanyak 95 makalah yang dinyatakan lolos Serta memastikan setiap presentasi memenuhi standar kualitas, relevansi, dan inovasi yang tinggi Makalah mencakup berbagai topik seperti keadilan sosial dan ketahanan lingkungan Hingga pendekatan inovatif dalam mempromosikan keragaman dan keberlanjutan Dalam konferensi ini, Dr. Ardiani Ika Sulistiawati SEMM AKT CA-CPA Dosen USM yang bertindak sebagai keynote speaker Menyampaikan materi tentang pentingnya transparansi dalam laporan keuangan untuk menghindari praktek kecurangan akutansi Baik, tadi ketika saya berkesempatan menjadi keynote speaker di The First ICOSEN ini Saya menyampaikan materi tentang bagaimana membangun kepercayaan publik Atas perilaku atau potensi terjadinya tindakan kecurangan akutansi Jadi intinya bahwa diharapkan para pelaku usaha itu melaporkan catatan keuangan itu secara fair Secara komplit, tidak ada data yang disembunyikan Sehingga informasi yang dihasilkan itu diharapkan bisa menjadi dasar bagi stakeholder Untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting tentu saja Sehingga karena kegiatan untuk praktek kecurangan akutansi ini Akan merugikan banyak pihak bagi pihak industri bisnis, bagi pihak karyawan Dia akan kehilangan reputasi, potensi terjadi kehilangan pekerjaan Juga bagi stakeholder itu juga akan banyak sekali kekurangan atau reputasi yang turut dan sebagainya Acara itu turut menghadirkan narasumber secara offline maupun online zoom meeting Di antaranya Prof. Markus Tweg dari International Biocentric Research Academy, Leipzig, Jermani Kemudian ada dari Jawaharlal Nehru University India Prof. Gwatham Kumar